ESK Season 310, Terima Kasih Guru Menguasai Nyonya Mulian memandang Xiaoyao dengan sedikit kebingungan, dan bertanya, Bukankah Tuanmu adalah teman Taois Susu? Ehem Kepala Xiaoyao cerah, dan dia bereaksi sangat cepat, batuk ringan, dan berkata dengan nada serius, ini juga tuanku Kalimat ini tidak bohong Bahkan jika Mulian mengejarnya di masa depan, dia bisa percaya diri Hati Mulian berubah, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dalam hatinya, Itu karena aku terlalu gugup, aku tidak ingin memahaminya untuk sementara waktu Adalah normal bagi praktisi seperti mereka untuk menyembah satu atau dua master dalam kultivasi mereka Aura, tingkat kultivasi, dan kostum master Xiaoyao jauh dari Susu Selain itu, Susu juga tidak memiliki teman Tao Mulian tidak menghubungkan keduanya sama sekali Tuan, nyonya, kapan anda datang? Xiaoyao mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya sambil tersenyum Tidak lama setelah tiba, Dewa Seni bela diri memandang Xiaoyao dan mengangguk Dia baru saja mendengar Xiaoyao mengatakan bahwa dia merindukannya dan Be Ming Sui, dia masih merasakan sentuhan kehangatan di hatinya Dai Yue merenung sedikit, mengeluarkan sebuah cincin, menyerahkannya kepada Xiaoyao Dan berkata, ada beberapa hal di cincin gigi naga ini, tetapi kamu harus melangkah ke dunia gua untuk membukanya Xiaoyao hendak mengulurkan tangannya, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan melihat Dewa Seni bela diri di samping Setelah Dewa Seni bela diri mengangguk, dia dengan senang hati mengambilnya dan meletakkannya di jarinya Cincin ini terbuat dari bahan khusus, sangat keras, dan ditutupi dengan garis-garis misterius dan magis Xiaoyao masih belum menyadarinya, dan Dewa Seni bela diri secara alami dapat melihat bahwa berharganya cincin gigi naga ini tidak terletak pada harta di dalamnya Kemudian, Dai Yue melambai ke Mulian lagi Mulian melangkah maju dengan cepat, dan Luo Luo dengan murah hati memberi hormat kepada Dewa Seni bela diri dan Dai Yue Dan membungkuk dan berkata, Junior Mulian, temui dua senior Jepit rambut tulang Phoenix ini diberikan kepadamu, ini adalah hadiah pertemuan kecil Dai Yue mengeluarkan hosta merah berkilau dan berapi api lainnya dan menyerahkannya kepada Mulian Jepit rambut tulang Phoenix berarti terbuat dari tulang Phoenix ilahi, dan betapa berharganya jepit rambut inang ini terbukti Ini, hadiahnya terlalu mahal Mulian dengan cepat menolak Terimalah, guru memberikannya kepada kita Xiaoyao membantu Mulian mengambilnya dan memasukkannya ke rambutnya Saya tidak tahu apakah itu malu di hati saya atau tercermin oleh hosta ini Wajah Mulian merah, menawan dan menawan Mulian mungkin menebak bahwa Xiaoyao, istri guru, memberinya hadiah ini bukan hanya karena pertemuan pertama Lebih karena hubungan antara dia dan Xiaoyao Dua senior, aku akan mencari guru, kalian istirahat di sini Mulian tersipu dan pensiun Di dalam hatinya, keduanya adalah tetua Xiaoyao dan dia, dan para tetua di sisinya juga harus maju ke depan, yang tidak kasar Hanya beberapa langkah jauhnya, Mulian menepuk dahinya dengan ringan, lalu menoleh dan bertanya Saya tidak tahu nama kedua senior itu Saya Huang Wu Namaku Dai Yue Oh Mulian menjawab, mengulanginya beberapa kali di dalam hatinya, lalu berbalik dan pergi Nama Huang Wu sepertinya pernah terdengar di suatu tempat Lingkaran bunga Mulian pergi ke Gua Raja Abadi Yulan, tetapi tidak menemukan jejak Raja Abadi Yulan, dan kemudian pergi jauh-jauh ke Istana Bai Hua, di mana dia menemukan beberapa berita Selama bertahun-tahun, dunia darah telah berulang kali menginvasi dunia bunga dan secara bertahap mengikis perbatasan dunia bunga Jika bukan karena alam darah mengalokasikan sebagian pasukannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran naga dan phoenix, alam bunga tidak akan mampu menghentikan serangan alam darah dan akan benar-benar ditelan sejak lama Bagaimanapun, Hua Ji hanyalah antar muka tingkat tinggi, dengan hanya empat kaisar Beberapa hari yang lalu, penguasa dunia bunga dan tiga kaisar lainnya membawa sekelompok Raja ke medan perang dari dua antar muka utama, mencoba menegosiasikan perdamaian dengan dunia darah Raja Abadi Yulan adalah salah satunya, dan dia belum kembali Mulian hanya bisa menunggu dengan sabar di sini Kali ini penguasa dunia keluar secara pribadi, dengan ketulusan penuh, katamu, bisakah negosiasi ini dilakukan? Aku tidak tahu. Aku mendengar bahwa kekuatan utama sebenarnya dari dunia darah ada di sisi dunia naga, dan penguasa dunia darah ada di sana untuk mengawasi pertempuran Jika pertempuran naga dan phoenix selesai, kekuatan utama dunia darah akan kembali, kita pasti tidak akan bisa menolaknya Beberapa waktu yang lalu, ada berita bahwa dunia naga dikalahkan lagi dan lagi, dan itu tidak lagi dapat mendukungnya Penguasa alam juga menyadari hal ini, dan mereka ingin merundingkan perdamaian sesegera mungkin Jika mereka menunggu penguasa alam darah kembali, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun untuk membahas perdamaian Mulian menjaga aulah seratus bunga, mendengarkan diskusi banyak orang, dan juga diam-diam mengkhawatirkan masa depan dunia bunga Satu jam, dua jam, tiga jam kemudian, masih belum ada kabar Mulian tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia akan kembali ke King Lian Star terlebih dahulu, menyelesaikan dua senior, dan membiarkan mereka tinggal di sini selama beberapa hari lagi Pada saat ini, ada fluktuasi hebat di langit di atas istana Bayhua Kekosongan terbelah, dan sekelompok sosok jatuh satu demi satu, memancarkan udara berdarah yang kuat dalam sekejap Semua orang meliriknya, dan ekspresi mereka berubah drastis Orang-orang yang jatuh di aulah seratus bunga adalah para pemimpin alam bunga dan kelompoknya Termasuk penguasa dunia bunga, mereka semua menderita sedikit banyak luka, dan kulit mereka sangat buruk Tuan dunia, banyak biksu di dunia bunga berseru Sekilas, Mulian melihat Raja Abadi Yulan di dalam, dan bergegas dengan cepat, berteriak dengan ekspresi khawatir Tuan, apa kabar? Melihat Mulian, Raja Abadi Yulan merasa sedikit ringan, seolah mengesampingkan kekhawatirannya Memaksakan senyum dan berkata, aku baik-baik saja, aku hanya berusaha keras untuk mengingat dengan orang-orang di dunia darah Ada apa, bukankah itu terjadi? Tanya Mulian Raja Abadi Yulan menghela nafas, mengangguk, dan berkata, awalnya, negosiasi berjalan dengan baik Siapapun yang berpikir, penguasa alam darah dan kekuatan utama alam darah tiba-tiba kembali, dan alam darah segera berbalik Penguasa alam darah kembali, apakah ini berarti pertempuran antara naga dan Phoenix sudah berakhir? Tanya Mulian Seharusnya, alam naga memiliki banyak nasib buruk dan keberuntungan Raja Abadi Yulan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi di dunia darah Penguasa dunia darah baru saja kembali, dan wajahnya muram Dia tercekik dalam kemarahan, dan dia gila dan memerintahkan penuh serangan skala besar Itu akan dihancurkan dalam tiga hari A.S. Melihat situasinya tidak tepat, Tuan Tanah dengan cepat membawa kami kembali untuk membunuh Mengambil keuntungan dari fakta bahwa pihak lain tidak membentuk pengepungan Wajah Mulian pucat, dan dia tertegun, seolah-olah dia tidak bisa menerima dampak sebesar itu untuk sementara waktu Raja Abadi Yulan menghela nafas lega sebelum berkata Ketika saya kembali, saya selalu khawatir tentang Anda Bagaimanapun, bintang King Lian ada di ujung dunia bunga, dan dunia darah sepenuhnya menyerang Bintang King Lian beruang bebannya, dan kemungkinan besar akan dihancurkan sejak awal Ketika aku melihatmu di istana seratus bunga, aku merasa lega Mendengar ini, Mulian sepertinya memikirkan sesuatu, dan akhirnya bereaksi Wajahnya berubah drastis, dan dia kehilangan suaranya, tidak Bagus Raja Abadi Yulan menghibur, kami masih punya waktu untuk melarikan diri ke sini bersama Klan alam bunga lainnya untuk menghindari alam darah Mulian tanpa sadar meraih lengan Raja Abadi Yulan, dan berkata dengan suara gemetar Siaoyao, Siaoyao masih berada di bintang King Lian Apa? Raja Abadi Yulan mengerutkan kening dan bertanya, bukankah dia ikut denganmu? Tidak Mulian terus menggelengkan kepalanya, tampak cemas, dan berkata Tuan dan nyonya-nya datang ke sini belum lama ini, dan Siaoyao tinggal bersama mereka di sana Teman susu Raja Abadi Yulan tenggelam dan bertanya dengan cepat Tidak Mulian berkata, ini adalah master lain dari Siaoyao Sepertinya dia harus menjadi basis budidaya langit gua Guru dan istri Siaoyao sangat baik Dan mereka memberi kami dua hadiah Saat berbicara, Mulian melepas jepit rambut tulang Phoenix di atas kepalanya Bab 3092 Itu jepit rambut tulang Phoenix, Siaoyao, istri guru, murah hati dalam tindakannya Raja Abadi Yulan mendengar bahwa Siaoyao ada di King Lian Sing, dan hatinya kesal Dia hanya melirik hosta yang telah dijatuhkan Mulian, memikirkan hal ini, dan tidak terlalu memikirkannya Bagaimanapun, Siaoyao adalah murid suzu, dan menetap di dunia bunga adalah mempercayainya Jika Siaoyao jatuh di dunia bunga, bahkan jika dia dibunuh oleh dunia darah, dia akan merasa bersalah di dalam hatinya Terlebih lagi, Siaoyao dan Mulian Dengan cemas, Mulian meraih lengan Raja Abadi Yulan dengan kedua tangan, dan berkata Tuan, ayo pergi ke King Lian Sing sekarang dan selamatkan Siaoyao dan orang-orang di sana Saya takut Raja Abadi Yulan menjadi gelap, dan menghela nafas, sudah terlambat Ketika Mulian mendengar kata-kata itu, seolah-olah dia disambar petir, dia menggenggam tangan Raja Abadi Yulan, dan secara bertahap mengendurkan wajahnya, pucat, dan melangkah mundur tanpa sadar Orang-orang lain di dunia bunga juga mendengar gerakan di sini dan melihat ke atas Melihat Mulian putus asa, Raja Abadi Yulan merasa tertekan Tapi sekarang dia tidak ada hubungannya, dia tidak tahu bagaimana menghiburnya Tuan, Anda dapat membantu Mulian menata penguasa dunia bunga tanpa daya, memohon Lianer Penguasa dunia bunga tidak tahan, tetapi dia masih berkata dengan suara yang dalam Jika kita bisa menyelamatkan King Lian Sing, kita pasti tidak akan menyerah Lagi pula, ada banyak klan di sana, tapi sudah terlambat Lianer, kamu harus ceria dan sadar Kita hanya bisa meninggalkan suku itu dan menyelamatkan orang sebanyak mungkin Sekarang, jika penguasa alam bunga membawa semua orang ke bintang King Lian Dia pasti akan bertabrakan dengan pasukan kerajaan darah Dunia bunga tidak bisa menahan pembunuhan tentara dunia darah sama sekali Belum lagi seluruh pasukan mereka dimusnahkan, dan anggota suku lain di dunia bunga juga akan menderita malapetaka Meninggalkan King Lian Sing itu kejam, tetapi juga tidak berdaya Ketika Mulian mendapat jawaban ini, secerca harapan terakhir di hatinya juga hancur Setelah beberapa saat, Mulian berangsur-angsur menjadi tenang, dan sentuhan tekad melintas di matanya Seolah-olah dia telah membuat beberapa keputusan, dia meremas tinjunya, berbalik, dan pergi Lianer, apa yang kamu lakukan? Raja abadi Yulan menatap gerakan Mulian, dan buru-buru maju selangkah, meraihnya, dan berteriak Tuan, lepaskan Mulian menoleh, tersenyum, dan berkata Kamu sedang memikirkan situasi keseluruhan dunia bunga, aku tahu dan mengerti Tapi aku ingin pergi ke King Lian Sing, Xiao Yao masih di sana Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah menyerah dalam hidup ini Jika hari ini adalah akhir dari kehidupan ini, saya bersedia menemani-nya sampai akhir Ketika Mulian mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit kepahlawanan di antara alisnya, tetapi matanya penuh kelembutan Semua orang yang hadir semuanya tergerak Raja abadi Yulan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, pergilah, aku akan menemanimu kembali Kamu akan mati ketika kamu mati Sebelum kamu mati, kamu akan selalu membunuh tiga atau dua raja dunia berdarah Pada saat ini, sesosok berlari masuk, bergegas ke olah seratus bunga, ekspresinya gelisah, dan tubuhnya bergetar tak terkendali Orang ini sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena dia sangat bersemangat dan gugup Dia hanya membuka mulutnya dan tidak bisa mengatakan sepatah katapun Um Raja abadi Yulan memandang suku dunia bunga, ekspresinya bergerak, dan berkata Huayu, bukankah kamu di bintang King Lian Kamu melarikan diri dari bintang King Lian Melihat orang ini, Mulian dengan cepat melangkah maju dan bertanya, bagaimana keadaan King Lian Sing King Lian Sing baik-baik saja Huayu menarik nafas dalam-dalam, menganggup penuh semangat, dan berkata dengan keras Semua orang sangat gembira Penguasa dunia bunga dengan cepat bertanya, apakah tentara dunia darah menyerbu dunia bunga Yang akan datang Huayu sepertinya mengingat beberapa adegan yang mengerikan, dan berkata dengan ketakutan yang tersisa Ada banyak orang di dunia darah, luar biasa, padat, seperti lautan darah, menyebar, menyapu seluruh langit berbintang Alam darah penuh dengan aura pembunuh, pemimpin ranah darah dipimpin, ada lebih dari selusin kaisar, dan raja takut ada dua hingga tiga ribu Hanya mendengarkan deskripsi sederhana tentang Huayu, semua orang di dunia bunga merasakan mati lemas dan jantung berdebar Formasi yang begitu mencengangkan, saya khawatir bintang King Lian akan tenggelam dalam sekejap Lalu apa? Raja Abadi Yulan bertanya Semua orang di dunia bunga juga sangat bingung, dalam situasi ini, King Lian Sing baik-baik saja Huayu berkata, lalu, dua orang di King Lian Star berdiri dan berdiri di depan pasukan dunia berdarah Berbicara tentang ini, Huayu berhenti sebelum melanjutkan, saya tidak tahu mengapa, setelah dua orang ini muncul Wajah penguasa alam darah berubah secara drastis, dan dia tiba-tiba memerintahkan pasukan untuk segera berhenti Kami sedang mendengarkan King Lian Star pada waktu itu, Lord of the Blood Realm tampak sangat ketakutan, dan suaranya berubah Semua orang di dunia bunga bingung Siapa yang benar-benar bisa membuat Lord of the Blood Realm terlihat sangat ketakutan sehingga dia terlihat seperti ini Banyak orang Huaji saling memandang, mengerutkan kening, dan memandang Huayu dengan sedikit pengawasan dan kecurigaan Ini terdengar terlalu berlebihan Dengan hanya dua orang, bisakah Lord of the Blood Realm mengubah ekspresinya dan menahan miliaran tentara? Melanjutkan Tuan dunia bunga berkata dengan ringan Dia ingin melihat seberapa jauh bahasa bunga ini bisa dibuat Huayu berkata, penguasa alam darah melihat kedua orang itu dan menyapanya, dan dia ingin memimpin pasukan untuk mundur Berbicara tentang ini, Huayu memandang Mulian di sebelahnya, dan berkata, seorang Taoist yang bebas dan mudah menggugat kedua orang itu Mengatakan bahwa kelompok alam darah telah menghancurkan alam Qinglian dan membunuh anggota suku Qinglian dan keluarga Mulian yang tak terhitung jumlahnya Juga mati di tangan mereka, dan kemudian Huayu berhenti lagi, dan berhenti berbicara Apa berikutnya? Mendengar berita Xiao Yao, Mulian mau tidak mau bertanya Lalu pria berjubah ungu dari dua tembakan Huayu berkata sambil memberi isyarat, mengatakan, sama seperti satu langkah ini Satu pukulan, satu pukulan, selusin kaisar di dunia darah, termasuk penguasa dunia darah, semuanya dipalu sampai mati olehnya Berbicara tentang yang terakhir, Huayu sendiri sedikit lemah, dan suaranya secara bertahap melemah Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa para kaisar dan orang-orang kuat yang berdiri di puncak tiga ribu alam itu seperti anak-anak berusia tiga tahun di depan pria berjubah ungu Beberapa biksu di dunia bunga tidak bisa mendengarkan, memutar mata mereka Beberapa memandang Huayu sambil tersenyum, dan diam-diam menggelengkan kepala Huayu, apa lagi yang bisa kamu buat? Dimana kelemahan terbesar dalam cerita ini, tahukah anda? Anda mengatakan kaisar san terlalu sederhana Kamu hanya basis kultifasi spiritual sejati, kamu tidak tahu kengerian perang kaisar, atau metode kaisar dan yang kuat Kaisar dan orang-orang kuat itu, melambaikan tangan, adalah kekuatan yang menghancurkan dunia, mereka akan melepaskan dunia dan saling bertarung Apakah anda berpikir bahwa perang antara kaisar adalah permainan anak-anak? Bagaimana dengan memukul anak-anak dan meninju mereka? Huayu mendengar orang-orang di sekitarnya menanyainya, dia juga sedikit cemas, dan dengan cepat berkata Itu benar, bukan hanya aku, tetapi orang-orang di King Lian Star telah melihatnya Penguasa dunia bunga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata Huayu, deskripsimu penuh dengan celah, dan perang kaisar tidak sesederhana yang kamu pikirkan Selanjutnya, kapan bintang King Lian keluar dari dua pembangkit tenaga listrik seperti itu, mengapa saya tidak tahu? Bab 3093 Ketika Huayu menyebut Xiao Yao, Raja Peri Yulan melirik Mulian dan memikirkan Tuan dan Nyonya Xiao Yao yang baru saja dia sebutkan Tapi, mendengarkan deskripsi Huayu terlalu berlebihan, dia mendengar sedikit misterius, jadi dia tidak berbicara Jika ada pembangkit tenaga listrik di King Lian Star yang tidak mereka ketahui, seharusnya mereka berdua Raja Abadi Yulan ragu-ragu dan berkata, Tuan, saya baru saja mendengar Mulian menyebutkan bahwa Tuan dan Nyonya Xiao Yao harus berada di King Lian Sing, keduanya di mulut Huayu, apakah mereka? Tuan Xiao Yao, bisakah satu kaisar mati dengan satu pukulan? Tuan Dunia Bunga bertanya sambil tersenyum Dahi Raja Peri Yulan terdiam beberapa saat Saya baru saja mendengar Mulian mengatakan bahwa keduanya mungkin adalah Raja Gua Bahkan jika Mulian memalingkan muka, keduanya adalah kaisar yang kuat, tidak mungkin untuk meninju satu kaisar sampai mati Penguasa Dunia Bunga berkata, ada celah lain dalam masalah ini Dunia darah adalah dunia yang sangat besar Di antara 3.000 dunia, siapa yang berani membawa tangan kejam ini ke dunia darah? Hanya karena alam King Lian dihancurkan, keluarga Mulian terbunuh, dan lebih dari selusin kaisar di alam darah musnah Bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik seperti itu, alam King Lian dan Mulian mungkin tidak akan senang Bisa Huayu masih perlu menjelaskan Penguasa Dunia Bunga melambaikan tangannya, memotongnya, dan bertanya dengan santai Benar-benar ada orang yang begitu kuat, saya pasti pernah mendengarnya, siapa nama Tuan yang bahagia itu? Mulian berbisik, dia berkata, namanya Huang Wu Huang Wu, kedengarannya familiar Desis Tuan Dunia Bunga memiliki senyum di wajahnya, dan dia berbicara dengan santai, tetapi tiba-tiba menarik nafas, suaranya berhenti tiba-tiba, dan senyumnya membeku di wajahnya Ekspresi tiga kaisar kuat lainnya berubah drastis Raja-raja Dunia Bunga yang masih berdiskusi dan tertawa sepertinya telah memikirkan sesuatu Mulian tepat di sebelah Raja Abadi Yulan, dan dia jelas merasa bahwa setelah dia selesai berbicara tentang nama Tuan Xiaoyao, Raja Abadi Yulan sedikit gemetar Seluruh dunia Bunga memperhatikan keanehan keempat kaisar dan semua raja yang hadir, dan secara bertahap berhenti berbicara, sedikit tidak jelas Di aula utama, menjadi sunyi, dan jarum jatuh terdengar Bahkan nafas semua orang menjadi jauh lebih ringan, seolah-olah mereka takut mengganggu sesuatu Apakah Huang Wu ini sangat kuat? Mulian bertanya dengan suara rendah apa yang dia sadari Raja Abadi Yulan perlahan berkata, jika itu orang itu, pemandangan yang baru saja digambarkan Huayu Mungkin itu benar Xiaoyao adalah Tuan yang kuat Hati mulian bergetar Haruskah itu hanya nama yang sama? Seorang kaisar dunia bunga memecahkan kedamaian dan ragu-ragu untuk bertanya Kaisar kuat lainnya berkata, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di tiga ribu dunia, dan harus ada lebih dari satu panggilan untuk menjadi seniman bela diri liar Baik Huayu memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, setelah orang itu membunuh selusin kaisar, dia melihat miliaran tentara di dunia darah dan mengatakan sesuatu Siapa di antara kamu yang ingin balas dendam, aku selalu menunggu Mendengar ini, penguasa dunia bunga dan yang lainnya diam-diam terkejut Apakah itu benar-benar kaisar bela diri liar dari alam gurun besar? Kata-kata seperti ini, saya khawatir hanya kaisar Huang Wu yang bisa berbicara Lalu apa? Tuan dunia bunga bertanya Huayu berkata, kelompok orang di dunia darah telah ketakutan Mendengar kata-kata ini, siapa yang berani memprovokasi dia, mereka segera melarikan diri ke segala arah, tidak dapat membentuk pasukan Kemudian keduanya kembali ke King Lian Star bersama Xiao Yao, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan Aku berlari untuk melapor sesegera mungkin Laporan Pada saat ini, pesan lain datang dari luar pintu Segera setelah itu, roh sejati dari dunia bunga berlari dengan cepat Ada berita dari alam naga barusan Semangat sejati dunia bunga terengah-engah dan berkata, ketika pertempuran terakhir antara naga dan Phoenix akan segera diselesaikan Kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah dari dunia gurun besar tiba-tiba maju untuk memfasilitasi gencatan senjata antara kedua belah pihak Setiap antarmuka juga mundur satu demi satu dan bubar Semua orang terkejut ketika mereka mendengar berita itu Pertempuran antara naga dan Phoenix berlangsung selama ribuan tahun Ratusan antarmuka besar dan kecil terperangkap kaisar Huang Wu dan kaisar setan kupu-kupu darah maju Dan pertempuran diselesaikan Seorang kaisar dunia bunga tidak dapat menahan diri untuk bertanya Dunia Wu Tong akan menang Dan pasukan koalisi dengan ratusan antarmuka hanya akan mundur seperti ini Juga tidak Roh dunia bunga yang sebenarnya berkata Dikatakan bahwa kaisar Huang Wu mengumpulkan lebih dari seratus kaisar dari dunia Wu Tong Setelah percakapan rahasia Lebih dari selusin kaisar meninggal Dan yang lainnya setuju Penguasa dunia bunga dan yang lainnya terkejut Orang baik Pembicaraan rahasia macam apa ini Bicarakan saja tentang lebih dari selusin kaisar Huaji Zenling melanjutkan Selanjutnya Dikatakan bahwa pertempuran naga dan Phoenix ini dipicu oleh manipulasi dan provokasi rahasia oleh dunia sihir dan dunia beracun dengan bantuan racun dunia bawah dan kutukan jijik Penguasa dunia racun dibunuh oleh kaisar Huang Wu di tempat Saya mendengar bahwa alam naga, alam Wu Tong, dan antarmuka lainnya sangat berterima kasih kepada kaisar Huang Wu Tetapi kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah tidak tinggal di sana dan kemudian pergi tanpa mengetahui kemana mereka pergi Ini bukan kehilangan keberadaannya, mungkin ada di sini sekarang Penguasa dunia bunga bergumam pelan Mulian tercengang dengan mendengarkan Saya baru saja mengatakan bahwa kaisar Huang Wu adalah penguasa Xiao Yao Penguasa dunia bunga tampaknya telah memikirkan sesuatu, menoleh untuk melihat Mulian, dan bertanya dengan suara yang dalam, apa gaun tuan dan istri Xiao Yao Mulian berkata, tuan Xiao Yao memiliki rambut hitam dan jubah ungu, mengenakan topeng perak, terlihat agak dingin Sebelum Mulian selesai berbicara, penguasa dunia bunga buru-buru melangkah maju dan menutup mulut kecilnya, dan berbisik, kata-kata seperti itu, tidak mudah untuk berbicara omong kosong Mendengar rambut hitam, jubah ungu dan topeng perak, penguasa dunia bunga dan yang lainnya telah menentukan bahwa King Lian Singh adalah kaisar Wu dari gurun besar Mulian berkedip dan menunggu penguasa dunia bunga melepaskan tangannya, dan melanjutkan, istri guru mengenakan jubah berwarna darah, dia dilahirkan dengan indah, dan dia sangat baik dan baik hati Empat kaisar termasuk penguasa dunia bunga menggerakkan mulut mereka Kaisar Huang Wu baru bangkit dalam beberapa tahun terakhir Tetapi kaisar iblis kupu-kupu darah telah terkenal sejak lama dan sangat kuat, dia tak terkalahkan di 3000 alam Mereka memiliki hubungan dengan kaisar iblis kupu-kupu darah, dan di depan orang itu, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak Di 3000 alam, ada banyak evaluasi tentang kaisar iblis kupu-kupu darah, tetapi tidak ada yang baik Raja Abadi Yulan tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh untuk melihat mulian, dan berkata Tuan rumah yang diberikan kaisar setan kupu-kupu darah kepadamu, aku akan melihatnya lagi Mulian melewati jepit rambut tulang phoenix lagi Raja Abadi Yulan mengambilnya, menyapu indranya, dan tangannya gemetar karena terkejut, dan tuan rumah jatuh ke tanah Ada apa, guru? Mulian dengan cepat melangkah maju dan mengambilnya Hadiah ini sangat berharga, Anda menyimpannya Raja Abadi Yulan berkata dengan ekspresi rumit Mulian berkata, aku tahu, ini adalah jepit rambut yang ditempa dari tulang divine phoenix Terlihat sangat indah Raja Abadi Yulan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, itu bukan tulang phoenix ilahi biasa, tetapi tulang kaisar klan phoenix ilahi Batasan yang tersisa, bahkan aku tidak berani menyentuhnya, dan yang ada di dalamnya Raja Abadi Yulan tidak ingin melanjutkan Di jepit rambut tulang phoenix ini, masih ada banyak harta langka dan eksotis, dan bahkan dia terlihat cemburu Bab 3094 Tidak heran Lord of the Blue Trillium kembali, wajahnya biru, dan dia biasanya menembak kita dengan gila Seorang kaisar berkata, ternyata telah menanam jungkir balik besar di alam naga, dan kembali tanpa hasil, menahan semburan api Kaisar lain berkata, tanpa diduga, setelah dia kembali ke sini, dia benar-benar akan bertemu kaisar Huang Wu di King Lian Star Kurasa penguasa alam darah bahkan tidak bisa memikirkannya dalam mimpi Dia akan dibunuh karena keluhan dari roh sejati Surga berputar, dan pembalasan tidak bahagia Ketika alam King Lian dihancurkan beberapa tahun yang lalu, dia ditakdirkan untuk mengalami bencana seperti itu Semua orang di dunia bunga menghela nafas Lian kecil Penguasa dunia bunga memandang Mulian, dengan cinta di matanya, dan berkata dengan lembut Apalagi yang guru dan guru Xiao Yao katakan padamu Mulian awalnya adalah roh sejati tertinggi, dan alam bunga sangat mementingkan potensinya Tapi itu terbatas pada ini Setelah kejadian ini keluar hari ini, banyak raja dunia bunga yang hadir Termasuk empat kaisar dunia bunga, bersikap sopan kepada Mulian Dan tidak bisa berpura-pura menjadi seorang penatua dengan santai Bahwa Xiao Yao baru saja mengajukan keluhan kepada kaisar Huang Wu Dan lusinan kaisar dan orang kuat mati di dunia darah Mulian dan Xiao Yao berada dalam hubungan ini lagi Selain itu, kaisar iblis kupu-kupu darah memberi mulian hadiah yang sangat berharga Dan posisi mulian di dunia bunga telah meningkat dalam garis lurus Arti penting mulian bagi dunia bunga bukan hanya roh sejati tertinggi Tetapi juga satu-satunya jembatan untuk berkomunikasi dengan kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah Penguasa dunia bunga tidak sabar untuk merebut mulian dan membiarkannya menyembah di bawah pintunya Aku tidak mengatakan apa-apa Mulian berkata, saya hanya membiarkan mereka beristirahat di sini Saya datang ke guru, dan saya ingin guru menemaninya Aku menginginkannya, aku menginginkannya Penguasa dunia bunga menganggup dan berkata, ayo pergi bersama Setelah itu, penguasa dunia bunga ragu-ragu sedikit Dan berkata dalam pemikiran yang mendalam, kita akan menjadi seperti ini Bukankah itu agak sombong, bagaimanapun juga Xiao Lian, mengapa kamu tidak pergi dan bertanya apakah kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah setuju bahwa aku akan menunggu dan melihatmu Raja Abadi Yulan berkata, bagaimanapun, kedua senior itu membantu Hua Ji mengatasi krisis Kami juga harus berterima kasih untuk itu Benar Penguasa dunia bunga menganggup Karena itu, berpikir tentang melihat kaisar Huang Wu yang menekan dunia Feng Tian dan menghentikan pertempuran antara Naga dan Phoenix Semua orang di dunia bunga masih sedikit gugup Butuh waktu setengah jam untuk menyelesaikannya, dan semua orang berangkat King Lian Xing Penguasa dunia bunga tidak berani langsung turun ke bintang King Lian, tetapi datang ke dekatnya Baru saja muncul dari terowongan ruang angkasa, saya melihat medan perang berlumuran darah kaisar tidak jauh Lebih dari selusin mayat, mengambang di genangan darah kosong Jika Anda tidak menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan membayangkan bahwa selusin mayat ini masih merupakan pembangkit tenaga listrik puncak dari 3.000 alam setengah jam yang lalu Ketika orang banyak datang ke bintang King Lian, penguasa dunia bunga mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan keras Ketika bunga jatuh, ambil kebebasan untuk mengganggu, dan Yulan, Xiaolian dan anggota suku lainnya mengunjungi kaisar Huang Wu dan kaisar kupu-kupu darah Ayo! Setelah beberapa saat tenang, King Lian Xing mendengar sebuah suara Penguasa dunia bunga dan yang lainnya merasa ringan dan gembira Kerumunan turun ke King Lian Star, dan dibawah kepemimpinan Mulian, mereka datang ke rumah Gua Xiaoyao dan berjalan masuk Gua Xiaoyao sangat luas, setelah tidak mengambil beberapa langkah, matanya tiba-tiba terbuka Bagian depan menghadap ke arah semua orang, dan ada dua biksu yang duduk berdampingan, seorang pria dan seorang wanita Pria itu memiliki rambut hitam dan jubah ungu, topeng perak dan mata yang dalam Wanita itu mengenakan jubah darah, ekspresinya acuh-ta'acuh, dan dia dengan tenang menatap semua orang Hua Luo memberi penghormatan kepada kaisar Huang Wu, kaisar kupu-kupu darah Penguasa dunia bunga dan yang lainnya buru-buru melangkah maju dan membungkuk dan berkata Terima kasih atas dua tawis untuk kali ini menyelamatkan dunia bunga dari bencana Tidak ada apa-apa Dewa seni bela diri mengayunkan lengan jubahnya dengan ringan, mengangkat semua orang, dan berkata dengan santai Ini hanya masalah usaha Semua orang di dunia bunga membuat kulit kepala mereka mati rasa Dengan sedikit usaha, lebih dari selusin kaisar terbunuh Xiao Yao duduk di awal dua dewa seni bela diri, setelah melihat Mulian, dia penuh kegembiraan dan memberi isyarat padanya Berdiri di tengah kerumunan, Mulian ragu-ragu Lagi pula, dengan begitu banyak tetua di dunia bunga, mereka tidak berani maju Pada saat ini, Dai Yue menatapnya dan sedikit mengangguk, dan berkata, ayo dan duduk Terima kasih senior Mulian buru-buru berterima kasih padanya, dan pergi untuk duduk bersama Xiao Yao Teman Yulan, duduk juga Dewa seni bela diri mengalihkan pandangannya dan menatap Raja Peri Yulan Raja abadi Yulan tiba-tiba merasa tersanjung, dan kemudian memandang Mulian, dan berkata dalam hatinya Itu benar-benar menyentuh cahaya muridku Setelah itu, dewa seni bela diri memandang penguasa dunia bunga dan berkata Kamu seharusnya sudah mendengar berita tentang pertempuran antara Naga dan Phoenix Ya, penguasa dunia bunga dan yang lainnya mengangguk cepat Dewa seni bela diri mengeluarkan pot batu giyok Dengan lembut menggeseknya, dan mengirimkannya ke penguasa dunia bunga dan yang lainnya Dengan mengatakan, mata air di dalamnya dapat mengatasi kutukan jijik Adapun siapapun yang terkutuk di dunia bunga, aku akan menyerahkannya padamu untuk diselidiki Kejadian ini juga merupakan salah satu alasan mengapa penguasa dunia bunga ingin bertemu dengan dewa seni bela diri Tak disangka, berjalan begitu lancar Penguasa dunia bunga juga tahu betapa buruknya mengatasi kutukan itu Pertama pastikan bahwa kaisar di sekitarnya dan beberapa raja tidak dikutuk, dan kemudian selidiki satu per satu Raja Abadi Yulan memandang dewa seni bela diri dan Dai Yue, dan berkata sambil tersenyum Saya baru saja mendengar bahwa King Lian Sing dalam bahaya, dan Mulian sangat ingin berlari dan mati bersama Xiao Yao Saya tidak bisa menghentikannya, untungnya ada dua dari mereka Tembakan senior Dai Yue menganggup dan berkata Saya mendengar dia menyebutkan bahwa Mulian dikenal sebagai pria yang sopan, dan dia memiliki banyak kasih sayang Raja Peri Yulan sedikit terkejut Dalam kata-kata kaisar setan kupu-kupu darah, dia mengacu pada kaisar Huang Wu Kaisar Huang Wu juga mendengar tentang Mulian Raja Abadi Yulan tidak terlalu memikirkannya, dia sedikit mengerang, dan berkata Karena dua senior ada di sini, kedua anak ini setuju, haruskah mereka berdua memutuskan dan membiarkan mereka segera menikah Dai Yue menoleh dan melihat dewa seni bela diri Bagus untuk segera menikah Dewa seni bela diri mengetuk meja dengan ringan dan berkata, namun, tidak ada anggota suku pada saat pernikahan, jadi itu hampir tidak ada artinya Xiao Yao, aku akan mengirimmu kembali ke Kunji Xiao Yao awalnya berbicara dengan Mulian, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, dia terkejut Raja Abadi Yulan juga berkata dengan cepat, senior, ada seorang kaisar klan Kun yang ingin menelan darah Xiao Yao Setelah dia diselamatkan, dia bersembunyi di dunia bunga untuk sementara Jika dikirim kembali ke dunia Kun, aku saya takut Dewa seni bela diri berkata, denganku, dia tidak perlu bersembunyi Raja Abadi Yulan terkejut, dan segera bereaksi Benar Xiao Yao memiliki dukungan yang begitu besar, dia bisa berjalan menyamping di 3000 alam, siapa yang berani memindahkannya? Master dunia bunga berkata, sejauh yang saya tahu, dua dunia Kunpeng masih dalam pertempuran besar Dewa seni bela diri berkata dengan ringan, pertempuran Kunpeng juga bisa dihentikan Sangat mungkin bahwa pertempuran Kunpeng juga diprovokasi oleh klan Wu Bahkan jika tidak ada Xiao Yao, dewa seni bela diri bermaksud untuk maju untuk memadamkan pertempuran ini Bab 3095 Satu bulan kemudian Banyak berita menyebar seperti api, menyebabkan kejutan besar di 3000 alam, dan ribuan orang gempar Kaisar Huang Wu dan kupu-kupu darah Kaisar Iblis muncul bersama untuk memadamkan pertempuran antara Naga dan Phoenix Dan kemudian menghancurkan puncak penyihir, membunuh puluhan Kaisar dan orang kuat di dunia penyihir, dan kekuatan penyihir dunia sangat berkurang Alam darah menyerang alam bunga secara menyeluruh dan diblokir oleh Kaisar Huang Wu Penguasa alam darah dan selusin Kaisar alam darah meninggal, dan sisanya kembali dengan kekalahan Kaisar Huang Wu dan Kaisar kupu-kupu darah sekali lagi maju ke depan untuk memadamkan pertempuran Kunpeng Dan di bawah dorongan keduanya, kedua alam Kunpeng bergabung menjadi alam super besar baru, alam Kunpeng Dari Kunjie sebelumnya dengan bantuan Pengjiejie untuk bersama-sama mengontrol, dan memilih seorang tuan muda, legenda adalah bahwa ia adalah murid Kaisar Huang Wu Segera, tuan muda dunia Kunpeng menikah, dan pasangan Tao adalah jiwa tertinggi di dunia bunga Banyak antarmuka diundang untuk dikunjungi, dan acara besar itu belum pernah terjadi sebelumnya Karena dua dunia Fudo diam-diam menghantui dunia, menyebabkan pertempuran antara Naga dan Burung Phoenix, lebih dari 100 pasukan perbatasan Termasuk dunia utong dan dunia naga, menaklukkan dunia penyihir dan dunia racun Dunia penyihir hancur Vitalitas dunia racun sangat terluka, dan kerugiannya berat Penguasa alam naga yang asli juga memiliki dua Kaisar Naga yang tewas dalam pertempuran di alam racun Dunia naga berpindah tangan Dunia darah dan dunia racun berpindah tangan Berita ini, seperti sepotong batu yang jatuh di permukaan danau, membangkitkan ribuan lapisan gelombang Berat setiap pesan cukup untuk menyebabkan kegemparan di 3.000 alam Sekarang, hal-hal ini menyebar dalam waktu yang sangat singkat, dan dampaknya bisa dibayangkan 3.000 dunia akan berubah Dunia pedang Pria tua berpakaian besi dan pria tua gemuk dan kurus duduk mengelilingi meja kayu, menyeruput teh dengan tampilan santai Kun Pengji mengirim undangan, bagaimana, mari kita pergi dan melihatnya Pria tua dengan mahkota besi itu menunjuk keundangan pernikahan di atas meja dan bertanya sambil tersenyum Pria tua gemuk itu menyesap teh dan berkata dengan suara tak bisa berkata-kata Gencatan senjata di alam kedua Kun Peng sudah menjadi berita yang sangat besar Teman baik, sekarang melangkah lebih jauh dan langsung bergabung Pria tua kurus itu berkata Saya mendengar bahwa selain dorongan Kaisar Huang Wu dan kupu-kupu darah Kaisar Iblis Itu juga karena murid Kaisar Huang Wu adalah darah Kun Peng, dan ada tanda-tanda kembali ke leluhur Pria tua gemuk itu mengangguk dan berkata Hapus kutukan jijik, pulihkan pikiran, yang kuat dari alam kedua Kun Peng Secara alami tahu darah berharga Kun Peng Omong-omong, tuan muda alam Kun Peng menikah Kita tidak harus berada di sana secara langsung, biarkan raja peri lewat, hanya Orang tua dengan mahkota besi berkata, saya benar-benar ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu Kaisar Wu Wu, dan memberi hormat yang baik Berbicara tentang Kaisar Huang Wu, mata lelaki tua dengan mahkota besi itu penuh dengan kekaguman Pria tua gemuk itu juga mengangguk, dan berkata dengan emosi, untuk memadamkan bencana Fudo, dan untuk menenangkan dua perang antarmuka antara naga dan Phoenix dan Kun Peng, yang berlangsung selama ribuan tahun Saya tidak tahu bagaimana caranya, banyak makhluk tak berdosa telah diselamatkan, semuanya tidak berharga Pria tua berpakaian besi itu berkata, meskipun Kaisar Huang Wu tidak pernah menjadi Kaisar yang hebat, dia memiliki gaya dan tanggung jawab seorang Kaisar agung kuno, dan hanya dia yang layak menjadi Kaisar wanita yang anggun seperti Kaisar iblis kupu-kupu darah Pria tua kurus itu berkata, setelah keduanya muncul bersama, Shenlong melihat naga itu tanpa melihat akhirnya Naga itu masih berada di dunia naga beberapa saat yang lalu, dan dia berada di dunia sihir pada saat berikutnya Tidak tahu apakah aku punya kesempatan untuk melihat mereka kali ini Tidak masalah jika kamu tidak bisa melihat mereka berdua, setidaknya kamu bisa melihat Simo Pria tua bermahkota besi itu tertawa Oh, kedua lelaki tua itu tampak sangat gembira, dan dengan cepat bertanya, apakah ada berita tentang Simo Haha Pria tua dengan mahkota besi dengan ringan membelai janggutnya, tertawa, dan berkata, sebenarnya, selama pertempuran naga dan Phoenix beberapa waktu lalu, Simo telah muncul di depan umum, dan dia membantai lebih dari seribu pasukan koalisi di batas makam Raja Sangat kuat Pria tua gemuk dan kurus itu terkejut Itu lebih dari seribu raja gua Orang tua dengan mahkota besi melanjutkan, jika itu normal, pertempuran yang menghancurkan bumi semacam ini pasti akan menyebar ke seluruh 3.000 alam Hanya saja Kaisar Huang Wu dan Kaisar Kupu-Kupu darah keluar, dan dengan tembakan acak, itu adalah peristiwa besar untuk menenangkan pertempuran naga dan Phoenix dan memenggal banyak Kaisar Pertempuran Simo tidak disebutkan oleh siapapun Selama bertahun-tahun, saya telah melacak berita Simo sebelum saya mengetahuinya Kedua orang tua itu mengangguk Dibandingkan dengan berita tentang memadamkan bencana Fudo, memadamkan pertempuran antara naga dan Phoenix, pertempuran Kunpeng, dan penggabungan dua dunia Kunpeng Pertempuran Simo hanyalah perang raja, yang tampaknya merupakan sedikit tidak penting, dan beritanya tidak banyak menyebar Mengetahui bahwa Su Simo tidak terluka, kedua lelaki tua itu, yang gemuk dan kurus, akhirnya melepaskan kekhawatiran mereka, yang sangat lega Acara yang menyenangkan, teh jenis apa, datang dan minum Pria tua gemuk itu mengeluarkan tiga toples anggur yang baik dan meletakkannya di depan pria tua mahkota besi dan pria tua kurus, dengan senyum di wajahnya Benar Pria tua berpakaian besi itu berkata, Beeming berkata bahwa kali ini tuan muda dunia Kunpeng harus menghadiri pernikahan besar, dan tuan muda itu adalah juniornya Apa? Pria tua gemuk itu tidak mengerti, dia terkejut, dan bertanya, bukankah tuan muda dari alam Kunpeng itu adalah murid Kaisar Huangu Pria tua dengan mahkota besi berkata, Beeming berkata bahwa mereka juga menyembah Simo bersama sebagai seorang guru Apakah ada hal lain? Pria tua gemuk itu tersenyum dan berkata, Simo, anak ini juga cukup buruk Dia sudah menjadi penjahat langka di zaman ini Akibatnya, dia menemukan karakter seperti Kaisar Huangu dalam kehidupan ini, dan cahayanya tertutup sepenuhnya Ini sudah cukup bagus Orang tua dengan mahkota besi berkata, Jika Anda meluangkan waktu dan memberi Simo cukup ruang untuk pertumbuhan, Anda mungkin tidak dapat bersaing dengan Kaisar Huangu di masa depan Ayo pergi, kita siapkan beberapa hadiah dan kita bisa pergi Pria tua bermahkota besi itu menyingkirkan undangan itu, berdiri, melihat kekejauhan, dengan secerca harapan di matanya, dan berbisik Saya harap saya memiliki kesempatan untuk melihat Kaisar Huangu kali ini Dalam waktu kurang dari sehari, di bawah kepemimpinan lelaki tua mahkota besi dan lelaki tua gemuk dan kurus, dunia pedang dan rombongannya telah tiba di dunia Kunpeng Dua dunia Kunpeng telah bertarung selama bertahun-tahun, dan meskipun menghabiskan banyak uang, bagaimanapun juga, ini masih merupakan dunia yang sangat besar Setelah dua antarmuka utama digabungkan, kekuatan masa lalu lebih makmur, dan wilayahnya telah diperluas beberapa kali Sebelum kedatangan alam pedang, sudah ada banyak ahli dari antarmuka, termasuk alam kradarah, alam naga, alam utong, alam bunga, alam cerah Bahkan ada beberapa antarmuka, di mana pemimpin industri datang untuk memberi selamat kepada diri mereka sendiri Faktanya, bahkan jika alam Kunpeng bergabung, penguasa alam dari dua alam Kunpeng tidak akan memiliki wajah sebesar itu Banyak master dunia datang untuk memberi selamat, terutama karena dikabarkan bahwa Tuan Muda Dunia Kunpeng adalah murid Kaisar Huang Wu Selain itu, pembangkit tenaga listrik ini juga ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu Kaisar Huang Wu dan Kaisar Setan Kupu-Kupu Darah Apa? Mereka berdua tidak ada di sana Pria tua dengan mahkota besi itu bertanya Tuan Kunji berkata, mereka berkeliling dan mengirim Xiao Yao kembali Mereka pergi setelah waktu yang singkat, dan kami tidak dapat mempertahankannya Xiao Yao, datang dan temui beberapa senior di dunia pedang Tuan Kunji menyapa Xiao Yao dan Mulian melangkah maju untuk memberi hormat Dibandingkan dengan sebelumnya, ada banyak perubahan dalam temperamen Xiao Yao saat ini Dan itu sudah memiliki sikap beberapa Tuan Muda, dengan keagungan sendiri antara harapan dan harapan Tetapi setelah melihat Bei Ming Sui, Xiao Yao mendapatkan kembali penampilannya yang sopan Menarik Mulian lebih dekat dan berteriak sambil tersenyum, kakak senior Di mana tuannya? Bei Ming Sui menanyakan transmisi suara Maksud Anda? Xiao Yao dengan cepat mengerti, dan berkata Tuan dan tuan yang tampaknya telah pergi ke dunia sihir 3096 Sihir Darah Mayat Pedang patah dan tombak Mata hancur Bobrok Dan layu dan tak bernyawa setelah perang di mana-mana Setelah lebih dari 100 kekuatan antarmuka seperti alam hutong dan alam naga, dunia penyihir telah dihancurkan sepenuhnya Di wilayah yang luas, bahkan tidak ada satupun sosok yang bisa dilihat Tiba-tiba Kekosongan terbelah, dua sosok turun, melihat sekeliling Apa yang kamu temukan? Dai Yue bertanya Dewa seni bela diri menyebarkan kesadarannya dan menutup matanya untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya Di alam kunpeng, setelah mengetahui berita kehancuran alam penyihir dalam satu hari Dewa Marsial Dao menemukan anomali Jadi dia meminta master alam hutong dan yang lainnya untuk menanyakannya Meskipun lebih dari 30 kaisar termasuk penguasa dunia penyihir dipenggal olehnya 9 kaisar dan orang kuat juga melarikan diri Selain itu, dewa seni bela diri hanya menghancurkan puncak penyihir netter pada saat itu Dan dia tidak mencari area lain di dunia penyihir Bagaimanapun, alam penyihir adalah dunia yang sangat besar Dan sangat mungkin ada kaisar klan penyihir yang tersembunyi di wilayah lain Terlebih lagi, ada banyak penyihir, dan ada banyak raja penyihir Masih agak sulit untuk menghancurkan seluruh dunia penyihir dalam satu hari Bagaimanapun, pertempuran antara naga dan phoenix telah terjadi selama ribuan tahun Dan dunia naga tidak pernah dihancurkan Kemudian, saya mendapat berita penting dari master dunia hutong dan yang lainnya Ketika mereka tiba dengan pasukan besar, para kaisar dan banyak raja klan Wu hampir semuanya dievakuasi Klan Wu yang tersisa banyak, tetapi ranahnya tidak tinggi Menghadapi serangan dan pembunuhan dunia hutong dan kekuatan antarmuka lainnya Hampir tidak ada perlawanan Seluruh dunia penyihir hampir kosong Komandan dunia hutong dan antarmuka lainnya melaju langsung ke dunia Dan mereka sekuat bambu, dan mereka akan menghancurkan dunia penyihir dalam satu hari Kemana kaisar penyihir yang tersisa dan begitu banyak raja penyihir pergi Tidak ada pemimpin di dunia penyihir, dan tidak mudah untuk mengumpulkan kaisar dan raja penyihir dalam kekacauan Ini membutuhkan cara yang luar biasa Dan kaisar penyihir dan raja penyihir ini pergi Tetapi seolah-olah dunia telah menguap, dan bahkan dewa seni bela diri belum menemukan jejak apapun sekarang Dewa seni bela diri dan DIY tenggelam ke dalam kehampaan, dan ketika mereka muncul kembali, mereka telah mencapai langit di atas puncak penyihir Pikiran spiritual dewa seni bela diri bergerak, menutupi seluruh wilayah keluarga penyihir, mengumpulkan banyak sisa jiwa bersama, dan melakukan teknik pencarian jiwa Jiwa-jiwa yang tersisa ini tidak memiliki kebijaksanaan spiritual, dan tuannya telah lama meninggal Hanya karena berbagai alasan, seperti dendam dan obsesi, secerceh jiwa berkeliaran Dewa seni bela diri ingin menggunakan fragment memori dari jiwa yang tersisa ini untuk mengumpulkan apa yang terjadi di dunia penyihir setelah dia pergi, dan menemukan beberapa petunjuk Adegan-adegan dimanifestasikan dalam kehampaan, disajikan di depan dewa seni bela diri dan DIY Hanya saja gambar-gambar ini berasal dari untayan jiwa yang tersisa, semuanya terfragmentasi dan kacau, dan sebagian besar fragmentasi Memori tidak mengandung informasi yang berguna Waktu berlalu dengan lambat, dan saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, pemandangan yang beredar di kehampaan tiba-tiba berhenti Dalam fragment memori singkat ini, seseorang dapat melihat seorang biksu mengenakan jubah hotbah sabun, dan segera setelah keduanya meninggalkan dunia penyihir, ia turun ke puncak penyihir Orang inilah yang mencoba mengumpulkan kaisar dan raja dunia penyihir Namun, wajah pendeta tahu berjubah sabun ini ditutupi dengan lapisan kabut, dan dia tidak bisa melihat penampilannya Ketika dewa seni bela diri dan Dai Yue mencoba menghilangkan kabut, gambar itu tampak tak tertahankan, tiba-tiba hancur dan runtuh, menjadi tidak terlihat Tuan di belakang klan Wu Dai Yue bertanya Dewa seni bela diri merenung sedikit, menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak Jika Tuan, dengan kendalinya atas klan penyihir, ingin memindahkan kaisar dan raja klan penyihir, tidak perlu merepotkan, dan dia akan pergi ke sana sendiri Dai Yue bertanya, siapa itu? Selain dia, siapa lagi yang memiliki cara untuk mengambil penyihir kuat ini tanpa meninggalkan jejak sedikitpun? Penguasa Akademi Dewa seni bela diri berkata perlahan Itu dia Dai Yue mengerutkan kening Dewa seni bela diri berkata, Tuan Akademi adalah setengah dari klan penyihir, dia sangat akrab dengan klan penyihir, dan memiliki motif yang cukup Jika itu normal, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memasuki dunia penyihir dan mengambil alih begitu banyak penyihir kuat Tapi penguasa dunia penyihir yang menunggu kematian para kaisar memberinya kesempatan sekali seumur hidup, sehingga dia bisa memanfaatkan tren Master Akademi sangat ambisius, karena dia menderita kerugian besar di tangan dewa seni bela diri sebelumnya, dia telah tidak aktif selama bertahun-tahun, dan tidak ada berita Tapi begitu ada kesempatan, dia tidak akan pernah melewatkannya Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa ranah kultivasi Master Akademi mungkin telah mencapai ranah kaisar, atau bahkan ranah kaisar Dewa seni bela diri melanjutkan, selain itu, hanya Master Akademi yang memiliki rencana, mentalitas, dan sarana semacam ini Rasa dari wawasan Master Akademi tentang rahasia surga, itu dianggap sebagai strategi yang tidak ada habisnya, dan saya telah melihatnya hari ini Dai Yue berkata, kamu dan aku meninggalkan dunia penyihir, dan pasukan dunia Wutong dan antarmuka lainnya, tiba kemudian Kesenjangan diantaranya kurang dari sehari Dengan kata lain, dalam waktu kurang dari sehari, dia berhasil mengambil alih dunia penyihir, mengumpulkan kaisar dan raja dunia penyihir, dan melarikan diri ke sini tanpa meninggalkan jejak Hal ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya sesulit langit, dan penuh dengan bahaya yang tidak terduga Pertama-tama, Master Akademi harus memiliki kontrol yang jelas atas pergerakan dunia naga, dunia Wutong, dan Dewa Seni Beladiri Karena, kurang dari sehari tersisa untuknya Kedua, Master Akademi juga harus memiliki cara yang luar biasa untuk mengendalikan orang-orang kuat yang tersisa dari klan penyihir dan memasuki dunia penyihir dengan lancar Terlebih lagi, masalah ini sangat berbahaya Dewa Seni Beladiri dapat turun kemana saja di 3000 alam sebelum berubah pikiran, dan tentu saja dia juga bisa bola balik, dan menghalangi dia tegak Jika ada tautan yang salah, Master Akademi mungkin kewalahan Artinya bagus Dewa Seni Beladiri juga menganggup dan berkata, waktunya juga tepat Namun, para penyihir yang dia ambil alih semuanya adalah raja penyihir Bahkan jika ada sembilan kaisar penyihir, dunia akan hancur olehku, dan tidak akan ada iklim Untuk Dewa Seni Beladiri, Master Strategi dan mentalitas Akademi memang kuat, tetapi baginya, takut saja tidak cukup Selama dia satu hari, Tuan Akademi tidak berani muncul di depan umum, apalagi memprovokasi dia dan tubuh asli King Lian Kali ini, Master Akademi mengambil risiko besar Dai Yue mengerang, menurut Lord of the Witch Realm, ada seorang Master di belakangnya Jika Master Akademi ingin berhasil mengambil alih pembangkit tenaga listrik ini di alam penyihir, saya khawatir itu tidak akan semudah itu Tutup Siapa Master Klan penyihir ini? Petunjuk apa yang kamu miliki? Dai Yue bertanya lagi Ada dugaan? Saya belum bisa memastikan Dewa Seni Beladiri dengan serius berkata, pergilah ke dunia racun dan lihat apakah akan ada petunjuk di sana untuk mengkonfirmasi tebakan ini Setelah itu, Dewa Seni Beladiri dan Dai Yue sekali lagi tersembunyi di kehampaan, menghilang Bab 3097 Dunia Kunpeng Dua penguasa dunia Kunpeng berada di aula utama, menjamu tamu, dan semua orang yang duduk di setiap sisi adalah penguasa dunia di satu sisi, kaisar dan yang kuat Di aula samping di kedua sisi, mereka relatif santai, ada Raja Gua, pembangkit tenaga roh sejati, dan tujuh atau delapan teman berkumpul bersama Beberapa master puncak di dunia pedang, Yun Ting dan yang lainnya berkumpul bersama Bei Ming Sui, Long Ran, Monyet, Nian Ki dari alam cerah, dan yang lainnya berkumpul di sebuah meja Dan Xiao Yao dan Mulian Kong akan datang dan duduk ketika mereka turun, mengenang masa lalu dengan semua orang, dan mengobrol tentang masa lalu Setelah kelaparan ini melonjak, benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama Sangat disayangkan bahwa masih ada beberapa orang yang hilang Dengan desakan Xiao Yao, Su Zimo mendapat kesempatan untuk memasuki area terlarang dunia kunpeng dan mundur Dia saat ini mencapai pos pemeriksaan dan belum muncul Di sisi lain, Yun Ting tampak khawatir, memandang orang-orang Bei Ming Sui dari waktu ke waktu Setelah beberapa saat, Yun Ting tampak tak tertahankan, datang ke sisi Bei Ming Sui, dan bertanya dengan suara rendah Mengapa rekan Su belum keluar? Tuan sedang mundur Bei Ming Sui tampaknya menyadarinya, dan bertanya, ada apa denganmu? Apa? Yun Ting ragu-ragu dan berkata, aku ada hubungannya dengan dia Pada saat ini, Su Zimo melangkah ke Aula dengan senyum di wajahnya, melengkungkan tangannya, dan berjalan menuju Bei Ming Sui dan yang lainnya Setelah Raja Naga dan yang lainnya melihat Su Zimo, ekspresi mereka berubah dan mereka terkejut Pada saat ini, Su Zimo telah melangkah ke dunia gua Anda tahu, baru sebulan lebih sejak Su Zimo melangkah ke dunia gua Kecepatan kultivasi ini menakutkan Tentu saja, area terlarang di dunia kunpeng ini memainkan peran penting Daerah terlarang ini menyebut dirinya ruang, seperti puing-puing ruang yang rusak, dikatakan berasal dari dunia besar Di area terlarang ini, aliran waktu sangat cepat Makhluk di bawah Kerajaan Kaisar dapat merasakan perubahan ini Satu hari di luar setara dengan seratus tahun di tanah terlarang kunpeng Tentu saja, bercocok tanam di tanah terlarang kunpeng memiliki banyak batasan Semakin lama waktu kultivasi, semakin besar penolakan para beku Apalagi setiap makhluk hanya memiliki satu kesempatan untuk berkultivasi di dalamnya Selama berabad-abad, bahkan Raja paling berbakat dari dua alam kunpeng tidak dapat bertahan sepuluh hari di dalamnya Dan Su Zimo mendapat kesempatan ini, mengandalkan darah Kinglian kelas 12, tinggal di dalamnya selama sebulan penuh Ini setara dengan menghabiskan 3.000 tahun di dalamnya Lima gua kecil Su Zimo semuanya diringkas berdasarkan metode kode rahasia tabu Tao Dan beberapa gua kecil bahkan didasarkan pada dua kode rahasia tabu Ada pertempuran di luar Zulong, dan dia memanen banyak fragment gua Lima surga gua kecil mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama Menyerap dan menyempurnakan fragment surga gua ini Selain itu, kecepatan di mana lima gua kecil menyerap vitalitas langit dan bumi juga menakutkan Hampir merupakan postur penjarahan yang kejam, menyerap vitalitas antara langit dan bumi Akumulasi dan pengendapan waktu, dikombinasikan dengan vitalitas langit dan bumi yang besar Dan banyak pecahan langit, memungkinkan Su Zimo untuk mencapai ranah lebih jauh Dan menjadi raja yang tiada taranya setelah lebih dari sebulan Setelah Yun Ting melihat Su Zimo, dia juga terkejut Kecepatan kultivasinya sudah cukup cepat Tanpa diduga, kesenjangan antara mereka berdua semakin besar Tapi segera, Yun Ting ingat apa yang sedang terjadi Dan buru-buru menyapanya, memberikan Su Zimo jimat transmisi suara Dan berkata, ini yang diberikan kakakku kepadaku, dengarkan Su Zimo mengambilnya, dan pikiran ilahinya bergerak Dan suara yang dikenalnya muncul di benaknya Tidak lama kemudian, wajah Su Zimo tenggelam Matanya berangsur-angsur dingin Tuan, sesuatu terjadi Bei Mingzue memperhatikan perubahan ekspresi Su Zimo dan bertanya dengan suara rendah Longran meminum seluruh tubuhnya dan berkata dengan keras Zimo, ada apa? Beritahu kami, tidak ada orang luar di sini Monyet, Xiao Yao, Nian Ki, dan yang lainnya juga menoleh Su Zimo berkata, ada berita tentang Ye Ling Ketika monyet mendengar kata-kata itu, matanya berbinar, dan dia tidak bisa menahan senyum Ini adalah hal yang baik Longran minum sedikit bingung, wajahnya memerah, dan menatap Yang lain tetap diam, mengetahui bahwa masalah ini tidak sesederhana itu Harus ada perubahan lain Su Zimo berkata, Xiao Ning ada di alam abadi dan Xiao Surgawi Ye Ling bersamanya, tetapi mereka berselisih dengan istana dan Xiao, dan mereka dikejar oleh istana dan Xiao Ledakan Monyet itu tidak bisa menahannya di tempat, dan menembak kotak itu, dengan darah bersinar di matanya, membunuh Oh, Xiao Longran mengutup dan berkata, bagaimana situasi di istana dan Xiao ini Apakah kamu lelah hidup, berani mengejar Ye Ling dan Xiao Ning Apakah kamu menggertaku Ekspresi Bei Ming Sui dingin, dan dia perlahan bangkit Nian Ki berdiri dan mengerutkan kening, saudari Xiao Ning adalah orang yang baik, mengapa istana dan Xiao tidak bisa menampungnya Aku tidak tahan dengan ini Xiao Yao berkata dengan keras, Tuan, Anda tidak perlu mengambil tindakan, saya akan memimpin seseorang untuk menurunkan istana dan Xiao itu Ketika banyak biksu dan makhluk di sekitar mendengar gerakan di sini, mereka melihat ke samping Saya melihat sekelompok orang ini adalah pembunuh, dan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang besar Ada penguasa puncak dunia pedang, roh sejati dunia keradarah, dewi dunia cahaya, dan tuan muda dunia kunpeng Siapa yang memprovokasi mereka? Aku tidak tahu, sepertinya istana dan Xiao, ini benar-benar menusuk sarang lebah Istana dan Xiao itu meminta lebih banyak berkah Beberapa biksu berbicara dengan tenang Yun Ting terkejut Dia pikir dia baru saja memberitahu Su Zimo, tetapi dia tidak menyangka akan menyebabkan gangguan sebesar itu Monyet itu bertanya dengan dingin, apakah kamu masih hidup? Bagus Su Zimo telah tenang, dan berkata, mereka saat ini aman, tidak ada bahaya, tetapi mereka terjebak di domain abadi surga pil dan tidak bisa keluar untuk saat ini Surga, istana dan Xiao Su Zimo tiba-tiba tersenyum, melihat kembali ke arah langit, dan perlahan berkata, ini juga saatnya untuk kembali Tuan, kapan kita akan pergi? Xiao Yao bertanya Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, hari ini adalah hari besarmu, jadi jangan pergi Itu tidak akan berhasil Xiao Yao bersikeras, saya baru saja menjadi tuan muda dari alam kunpeng, dan saya khawatir saya tidak punya tempat untuk bermain keagungan Tuan, jangan hentikan saya Siapa Ye Ling dan Xiao Ning itu? Mu Lian bertanya, sepadan dengan pertarungan besar Ye Ling adalah saudara penyembah tuanku, dan Xiao Ning adalah saudara perempuannya Xiao Yao berkata, kamu juga akan memanggil beberapa orang di dunia bunga sebentar lagi, dan yang terbaik adalah memanggil penguasa dunia bunga juga Ah, bukan Mu Lian terkejut Mengingat hubungan antara dia dan Su Zimo, dia harus maju untuk membantu Tetapi hanya karena saudara laki-laki dan perempuan Su Zimo meminta penguasa dunia bunga untuk maju, itu sedikit lelucon Dengarkan aku, kamu tidak mungkin salah Jalan Xiao Yao Long Li berkata, namaku Sang Niang, dan aku juga akan membantu rekan Su dalam pertarungan Long Ran membungkuk dan berkata pelan, kamu juga bisa memanggil Lord of the Dragon Realm untuk mendukung adegan itu Ini, tidak perlu Long Li sedikit bingung Su Zimo memang baik kepada alam naga, tetapi tidak begitu baik bahwa penguasa alam naga akan maju secara pribadi Penguasa dunia naga hari ini adalah penguasa Raja Cilong, Kaisar Naga Beku Long Ran berkata dengan penuh arti, keduanya yang akan diselamatkan kali ini bukan hanya saudara laki-laki dan perempuan Zimo Long Ran diam-diam berkata dalam hatinya, mereka masih saudara laki-laki dan perempuan Kaisar Huang Wu Bab 3098 Apa? Apakah kamu akan masuk surga? Hanya karena saudara perempuan Su Zimo Kedua penguasa alam kunpeng memandang Xiao Yao, tampak bingung, dan bertanya dengan cemberut Xiao Yao menghormati guru dan menghargai moral dan cinta Mereka secara alami sangat menghargainya, tetapi demi Su Zimo, bukankah itu akan menjadi pertarungan besar? Meskipun Su Zimo adalah penguasa Xiao Yao, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang raja Terlebih lagi, hanya saudara perempuan Su Zimo yang mengalami kecelakaan Sebelum mengizinkan Su Zimo ras alien ini memasuki tanah terlarang kunpeng, itu telah menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak klan Dua penguasa dunia juga menolak, tetapi masih setuju dengan Xiao Yao Tapi apa hubungan saudara perempuan Su Zimo dengan Xiao Yao dan kunpeng rilem? Penguasa alam Bei Kun berkata, kirim beberapa raja untuk menemaninya kembali, yang telah memberinya cukup wajah Xiao Yao memutar matanya, dan berkata dalam hatinya, Tuhan masih menggunakanmu untuk memberi muka Jangan memberimu bantuan tanpa alasan, itu benar-benar bodoh Saya tidak peduli Xiao Yao berteriak dengan berisik, aku akan pergi ke surga, apakah kamu ingin pergi? Setelah itu, Xiao Yao mengambil mulian dan menolak dan pergi, meninggalkan dua master ranah kunpeng di tempatnya Kamu, kamu, kamu terlalu bandel Kedua penguasa dunia gemetar karena marah, menunjuk ke belakang Xiao Yao, dan mencekik kata untuk waktu yang lama Saya tidak bisa memarahi atau memarahi, saya tidak berani memukul Master rilem nanpeng mencengkeram dadanya, patah hati, dan menghela nafas, bagaimana kita bisa memilih tuan muda di alam kunpeng Ini adalah leluhur Pergi ke surga Kaisar Naga Beku memandang Raja Naga Chi di kepala bagian bawah, sedikit mengernyit, dengan sedikit keraguan Raja Chi Long berkata, menurut apa yang dikatakan liar, Long Ran tampaknya telah mengisyaratkan bahwa Tuan Su akan maju untuk membantu rekan Su Dao Bukan tidak mungkin bagiku untuk membantu Kaisar Naga Beku merenung sedikit dan berkata, hanya saja ada tiga kaisar puncak di surga, dengan kekuatan yang tak terduga Jika Anda memindahkan pasukan, itu mungkin akan menyebabkan ketiganya melakukan serangan balik, atau bahkan memicu perang antarmuka, menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali Di antara tiga kaisar puncak, satu dikenal sebagai militan dan haus darah, duduk di alam iblis Raja Chi Long berkata, sejauh yang saya tahu, istana dan siau harus berada di sisi wilayah abadi sembilan surga Kaisar Naga Beku berkata, wilayah abadi sembilan surga sekarang hampir di bawah kendali kaisar abadi pagi dan sore, dan istana dan siau seharusnya tidak terkecuali Setelah jeda singkat, kaisar Naga Beku berkata, tidak apa-apa bagiku untuk maju, tetapi aku tidak akan mengirim pasukan naga untuk mendukungnya, agar tidak menimbulkan konflik dengan surga Dunia naga tidak bisa lagi menahan perang antarmuka Dewa seni bela diri dan dayue menerobos kehampaan dan turun ke dunia racun Ingat untuk mendengar Anda menyebutkan bahwa terakhir kali Master Akademi menghitung Anda, dia baru saja melangkah ke ranah kaisar Dayue tiba-tiba berkata, dan baru saja, menilai dari metodenya mengambil alih dunia penyihir dan mengambil beberapa kaisar penyihir dan banyak raja, dia seharusnya bukan siau ceng kaisar Um Dewa seni bela diri menganggup dan berkata, emperor realm great success, bahkan kaisar realm penyempurnaan adalah mungkin Kecepatan kultivasinya sangat cepat Dayue sedikit terkejut Secara alami, pikiran dan pemahaman Master Akademi tidak perlu banyak bicara Jika tidak, tidak mungkin untuk pertama kali memasuki ranah kaisar dan memahami teknik terlarang Tetapi setelah melangkah ke ranah kaisar, tidak ada batu sumber, sumber ki, dan sumber daya budidaya langkah lainnya, sama sulitnya untuk menembus ranah Karena dia mendapat warisan dari, album 3 Gio King, dan juga memolah teknik terlarang itu Dewa seni bela diri tidak terkejut dengan ini, dan berkata, ketika saya bertarung dengannya, saya telah melihat teknik terlarang, 3 pembersihan dan 1 roh Hanya saja aku tidak melangkah ke ranah kaisar pada saat itu, aku juga tidak mendapatkan, buku Gio Shanshing, yang lengkap, jadi aku tidak tahu banyak tentang teknik terlarang itu Shanshing dalam satu napas Dai Yue dengan serius berkata, apakah yang disebut, satu ki, mengacu pada ki asal pada awal vitalitas Dewa seni bela diri mengangguk dan berkata, tepatnya, itu adalah teknik terlarang berdasarkan origin ki yang berkembang setelah perpaduan 3 pembersihan Dengan kata lain, perpaduan dari 3 pembersihan akan melahirkan Yuan Qi Ekspresi Dai Yue bergerak, dan dia mendengar implikasi dari kata-kata dewa seni bela diri Bagus Dewa seni bela diri mengangguk dan berkata, setelah saya menggabungkan taoisme dari 3 buku Gio King, saya secara bertahap menyadarinya Ini adalah akar dari, 3 buku Gio King, sebagai kode rahasia tabu Sebagai buku rahasia tabu, Shanshing Yukai, tampaknya lebih lemah dari beberapa buku rahasia tabu lainnya Tidak ada cara pamungkas untuk membunuh dan memotong, dan pemurnian dewa dan pemurnian tubuh relatif biasa-biasa saja dibandingkan dengan rahasia tabu lainnya Dan, buku Gio Shanshing, sebagai kode rahasia tabu, kekuatan sebenarnya adalah bahwa setelah penggabungan 3 pembersihan, sumber energi kaisar yang paling langka dan yang kuat akan lahir Satu ki mengubah 3 king, dan 3 pembersihan digabungkan menjadi satu ki Mengandalkan 3 buku Gio King, kekuatan tempur kaisar tidak akan meningkat secara signifikan Tetapi kaisar yang mempraktikkan, buku Gio Gio King, akan berada di puncak dalam hal efektivitas pertempuran yang berkelanjutan Tidak ada kode rahasia latihan yang dapat menandingi persediaan dan masa pakai baterai, 3 clear jade bu, dengan kekuatan kerajaan kaisar Tidak heran Dai Yue berkata, dengan bantuan, 3 buku Gio King, dengan bakat master akademi Tidak mengherankan bahwa bahkan jika anda telah berkultivasi keranah kaisar sampai selesai Selama percakapan antara keduanya, mereka datang ke area pusat dunia racun, Plue Siapa di sini? Kedua dewa seni bela diri tidak menyembunyikan perbuatan mereka, tetapi langsung turun menuju bintang Pluto Di Pluto, beberapa kesadaran ilahi kerajaan-kerajaan tiba-tiba meledak, diselimuti, dan bertanya dengan keras Lagi pula, racun rilem hanya mati dari raja racun rilem, dan meskipun telah dibunuh oleh wutong rilem dan pasukan lainnya, situasinya jauh lebih baik daripada di alam penyihir Setidaknya tidak ada kerusakan di Pluto Menghadapi pertanyaan dari beberapa kaisar racun alam, dewa seni bela diri dan Dai Yue belum pernah mendengar tentang mereka, dan sosok mereka tidak berhenti sama sekali Berani Kaisar beracun itu berteriak, tidak muncul, hanya menembak dalam kegelapan untuk mengaktifkan formasi besar Pluto, mencoba menghentikan dua dewa seni bela diri Huh, dewa seni bela diri mendengus dingin Engah Indera roh kekaisaran yang jatuh pada mereka berdua langsung membusuk, vitalitasnya hilang, dan indera roh kekaisaran lainnya juga terguncang berkeping-keping Beberapa kaisar dan orang kuat di dunia racun mengubah warna mereka dengan takjub Hanya dengan dengungan ringan, seorang kaisar dunia yang beracun mati dan menghilang Wanita berjubah darah itu tampaknya adalah kaisar setan kupu-kupu darah dari alam gurun besar Lalu orang di sebelahnya Jubah umu dengan wajah perak tampaknya adalah kaisar Huang Wu yang legendaris Mendesis Kaisar dunia racun menarik nafas dalam-dalam, kulit kepala mereka mati rasa Kaisar Huang Wu dan kaisar setan kupu-kupu darah, kedua naga ilahi melihat kepala dan ujung mereka Dan keberadaan mereka tidak pasti, tetapi setiap kali mereka pergi, mereka harus membuat gerakan besar Tanpa diduga, keduanya datang ke dunia racun Jangan main-main dengan mereka Kalau tidak, akan ada pemusnahan di dunia racun Beberapa kaisar dunia racun dengan cepat menyebarkan pengetahuan spiritual mereka dan meneruskan perintah Melarang siapapun di dunia racun muncul Dan pada saat yang sama menarik diri dari formasi besar Pluto Membiarkan Dewa Seni Beladiri dan Diewe turun, jalan halus Bab 3099 Seorang kaisar beracun sedikit mengernyit Mengamati gerakan Dewa Seni Beladiri dan Diewe Dan berkata, melihat ke arah ini, mereka tampaknya pergi ke tanah leluhur kita yang beracun Biarkan mereka pergi, ada racun dan racun terkuat yang telah dikumpulkan di sana Bahkan jika mereka tidak mati, mereka harus mengupas kulit di dalamnya Itulah masalahnya, kita bisa menunggu kesempatan ketika itu terjadi Beberapa kaisar dunia racun diam-diam berkomunikasi Di bawah tatapan mereka, Dewa Seni Beladiri dan Diewe datang ke tanah leluhur dunia racun Gua Wandu Dewa Seni Beladiri tersapu, dan melihat bahwa di gua ini, ada serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya Kabut beracun, semua jenis gulma beracun dan bunga beracun di mana-mana Selama Anda melangkah ke dalamnya, Anda setidaknya akan menanggung beberapa serangan beracun Dewa Seni Beladiri terus berjalan menuju gua 10.000 racun dengan bulan kupu-kupu Pada saat yang sama, sebuah portal besar muncul di belakangnya, dan semburan mengalir keluar dan mengalir ke dalam gua Musim semi-neraka Menahan racun di dunia Neraka Yukuan memasuki gua 10.000 beracun, dan dalam sekejap terdengar teriakan serangga beracun Bunga dan gulma beracun yang tak terhitung jumlahnya, juga dibawah baptisan mata air neraka, secara bertahap layu dan memotong vitalitas mereka Kabut beracun yang awalnya menembus 10.000 gua racun juga tersapu oleh mata air neraka Ini, melihat adegan ini, beberapa kaisar dunia racun tercengang 10.000 gua beracun, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa akhir, ditarik ke neraka dan sunyi oleh Dewa Beladiri, dan sepenuhnya dihapuskan Yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah mata air neraka itu memasuki 10.000 gua beracun, mereka akan meresap ke dalam tanah dan akan menyebar ke setiap sudut Pluto Bunga dan tanaman beracun yang tumbuh di Pluto akan layu dan mati jika menyerap mata air neraka Mata air neraka ini sama saja dengan menghancurkan fondasi dunia racun Dewa seni Beladiri dan bulan kupu-kupu berjalan-jalan di 10.000 gua racun, menyebarkan kesadaran spiritual mereka, dan berpatroli Di kedalaman 10.000 gua obat, keduanya akhirnya melihat pola yang diukir di dinding batu, yang sepertinya menyiratkan asal-usul dunia racun Di mural terakhir, Anda dapat melihat seorang pria berdiri dengan bangga, memegang bunga kecil berwarna gelap di tangannya, dan bunga itu jatuh dengan beberapa serbuk sari Dan jatuh di antara orang-orang yang berlutut Kedua dewa seni Beladiri saling memandang, dan keduanya merasakan hal yang sama di hati mereka Gaya mural ini sangat mirip dengan yang dilihat oleh suku U Pria di mural terakhir harus menjadi nenek moyang dari dunia racun, kaisar legendaris Edu Dai Yue merenung dan berkata, menurut mural ini, dunia racun pada awalnya hanyalah ras manusia biasa Hanya karena berlatih beberapa keterampilan racun dan diberi makan oleh banyak racun, mereka secara bertahap berubah menjadi tubuh yang sangat beracun Poin ini juga agak mirip dengan asal-usul klan Wu Pada awalnya, para biksu beracun, tidak seperti para dewa dan naga, bukanlah ras yang lahir antara langit dan bumi, tetapi juga secara bertahap berubah dari ras manusia Inilah sebabnya, apakah itu penyihir atau biksu di dunia racun, garis keturunan fisiknya relatif lemah, mirip dengan ras manusia Apakah kamu sudah memikirkan satu hal? Kata Dai Yue tiba-tiba Apa? Tanya dewa seni Beladiri Seperti klan Wu, klan racun, ini adalah transformasi ras manusia, bagaimana ras manusia awalnya lahir Bagaimana makhluk kuat seperti protos dan klan naga lahir Langit dan bumi dibiakkan, atau apakah itu, diciptakan oleh beberapa makhluk yang kuat? Dewa seni Beladiri terkejut Ide dibalik Dai Yue terlalu berani Selain itu, pertanyaan ini mungkin melibatkan langit dan bumi, rahasia terdalam dan tertua alam semesta Dengan tingkat kultivasi kedua orang saat ini, saya khawatir mereka masih tidak dapat menyentuh mereka, dan mereka hanya dapat membuat beberapa tebakan Saya memiliki banyak raguan tentang makhluk dari 10 ribu ras Dai Yue berkata, sebuah ras yang secara alami kuat seperti klan naga, tetapi tunduk pada batasan tertentu, memiliki cacat besar, dan kemampuannya untuk bereproduksi tidak baik, menghasilkan sejumlah kecil klan naga Ras manusia pada dasarnya lemah, tetapi jumlahnya banyak, dan mereka adalah ras dengan potensi terkuat di antara makhluk dari 10 ribu ras, dan mereka dapat mengembangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya Dewa seni Beladiri mengangguk Belum lagi hal-hal lain, hanya kaisar kuno dari zaman kuno hingga saat ini, umat manusia menempati mayoritas Dan Dai Yue berkata lagi, seringkali, makhluk dari 10 ribu ras akan berubah menjadi bentuk ras dewasa secara tidak sadar Semua ras kuat, seperti dewa, ras batu, dan bahkan iblis seperti Asura, telah mempertahankan bentuk dasar ras manusia sejak awal kelahiran mereka Dewa seni Beladiri tetap diam, hanya menatap bunga anggrek kecil di tangan pria di mural itu, matanya dalam dan penuh perhatian Apa yang kamu pikirkan? Dai Yue bertanya Sumber racun kejahatan Dewa seni Beladiri menunjuk ke bunga kecil yang gelap di mural, dan berkata, racun kegelapan tidak seperti racun buatan manusia, itu dalam bentuk bubuk halus, dan lebih seperti sejenis serbuk sari Kemungkinan besar berasal dari racun, bunga ini di tangan kaisar Ming Eh Hua Dai Yue sedikit mengernyit Dewa seni Beladiri berkata, di gua ini, ada racun aneh di zaman kuno dan hari ini, dan ada juga racun dunia bawah, tetapi tidak ada bunga di dalamnya, dan atributnya mirip dengan dunia bawah Saya baru saja menjelajahi seluruh racun alam, dan saya tidak melihat jejak bunga minger Dai Yue merenung dan berkata, maksudmu bunga minger mungkin tidak ada di alam 3000 Dewa seni Beladiri mengangguk Jika dikatakan bahwa bunga ming eh tidak tumbuh di 3000 alam, maka hanya ada sembilan surga, alam raka, alam hantu, alam binatang, alam asura, dan alam baka yin chow Dai Yue dengan cepat menebak sesuatu, dan berkata dengan suara yang dalam, jika itu adalah tempat-tempat itu, seharusnya tidak mungkin untuk terlibat dengan metode penguasa dunia racun Tapi dalam kehidupan ini, racun hades muncul kembali di 3000 alam Dengan kata lain, pasti ada orang lain di belakang penguasa alam racun Bagus! Dewa seni Beladiri mengangguk Ini juga mengkonfirmasi tebakannya sebelumnya Dai Yue tersenyum dan berkata, ini sangat menarik Di belakang klan Wu, ada tuan misterius, dan di belakang racun Rilem, ada juga orang kuat Dewa seni Beladiri berkata dengan dingin, apakah itu dunia penyihir atau dunia racun, mereka hanyalah bidak catur orang itu Di mana bunga minger akan berada? Dai Yue bertanya Tiba-tiba, pikiran Dai Yue berkelebat, dan hatinya bergerak, berkata, mungkin di dunia neraka Bagaimana mengatakan? Tanya Dewa Seni Beladiri Segala sesuatu di dunia melahirkan kembali dan menahan satu sama lain, yang merupakan hukum alam langit dan bumi Dai Yue berkata, yang disebut sangat beracun, dalam tujuh langkah, pasti ada penawarnya, itulah alasannya Jika mata air neraka dapat melarutkan racun aneh dunia, maka racun aneh harus menyertainya di dekat mata air neraka Mendengar kata-kata itu, Dewa Seni Beladiri tidak ragu-ragu, dan mengambil bulan kupu-kupu untuk melarikan diri langsung ke gerbang mata air terpencil, dan turun ke penjara mata air terpencil di jalan neraka Keduanya berkedip lagi, dan datang ke mata air neraka yang tenang Saya melihat bahwa di kedua sisi mata air neraka yang berdeguk, ada bunga-bunga gelap kecil yang tumbuh, persis sama dengan mural di alam racun Bunga kecil itu sedikit berkibar, menaburkan serbuk sari, dan jatuh ke mata air neraka yang terpencil, menjadi tidak terlihat Bab 3100 Ming Ehua Saat dia melihat Ming Erhua juga mengkonfirmasi tebakan Dewa Seni Beladiri Om Dewa Seni Beladiri tiba-tiba merasakan pesan dari tubuh asli Qinglian, dan ekspresinya bergerak Sejak Dewa Seni Beladiri melangkah ke ranah kaisar, dia bisa menembus penghalang antar muka sesuka hati, bahkan jika dia berada di neraka, kedua tubuh nyata itu bisa merasakan satu sama lain Sesuatu Dai Yue bertanya Dewa Seni Beladiri berkata, Ye Ling dan Xiao Ning mengalami masalah di sana Setelah jeda singkat, Dewa Seni Beladiri itu tiba-tiba tersenyum dan berkata pelan, juga, ini waktunya untuk berbicara dengan yang itu Dewa Seni Beladiri tidak mengatakan siapa itu, tetapi Dai Yue juga menebaknya, mengetahui bahwa masalah ini tidak sepele Dia masih belum sembuh, dan jika dia tinggal di sebelah Dewa Beladiri, kemungkinan akan melibatkan pikiran Dewa Beladiri Anda mengirim saya kembali ke Great Wilderness Dai Yue berkata, saya memiliki beberapa perasaan tentang hari-hari perjalanan, dan kebetulan sedang berlatih retret Kaki langit Alam Iblis, Sekte Sunyi Surgawi Lebih dari selusin sosok seperti hantu turun, menerobos banyak rintangan, dan diam-diam datang ke gua Feng Chantian Tidak ada yang memperhatikan Tianhuang Song yang besar Hanya Sirius, yang menjaga pintu masuk gua, menggerakkan telinganya dan sepertinya merasakannya, mata serigala menyipit dan tidak ada kelainan yang terlihat, jadi dia menutup matanya lagi Um Ekspresi Feng Chantian bergerak, dan dia tiba-tiba membuka matanya, matanya berkedip dengan listrik Hei hei Salah satu dari mereka terbungkus jubah hitam, menutupi wajahnya Sosok yang luar biasa tinggi itu tertawa aneh, dan berkata, persepsi sangat tajam Itu kamu Meskipun Feng Chantian tidak bisa melihat penampilan orang tersebut, dia bisa menebak identitas orang tersebut dengan mendengarkan suara ini Salah satu dari tujuh jenderal iblis, Yasha Dread King Orang-orang yang mengikuti Raja Yasha dan Raja Ketakutan semuanya adalah klan raksa Kecuali Raksasa Giok, mereka hampir semuanya adalah Raja Gua Di antara mereka, ada Kaisar Semu Sejak terakhir kali Yasha Dread King membawa banyak Raja Klan Raksa untuk membunuhan Si Wang dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya Yasha Dread King muncul di Tianhuang Song Di tempat rahasia Kaisar Agung Jeoyu, Yasha Dread King mendapat beberapa peluang dan membuat terobosan di wilayahnya, dan dia telah menjadi kuasa Kaisar Pada saat ini, Feng Chantian telah berkultifasi ke alam langit gua, dan hanya satu langkah lagi untuk melangkah ke surga gua untuk menyelesaikannya Pesan utama akan datang Yasha Dread King hanya menceritakan kisah Ye Ling dan Xiao Ning Setelah itu, Yasha menakuti Raja lagi dan berkata, Momomomong, kamu bisa menghentikan Dajin dan mengakhiri keluhan tahun itu Mata Feng Chantian luar biasa, dan dia perlahan berdiri, melihat ke arah domain dewa abadi, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Aku akhirnya menunggu hari ini Kamu pergi untuk bersiap dulu, kita punya tugas lain, kita harus pergi ke surga dan menonton beberapa orang Yasha Fir King menyapa puluhan Raja Suku Raksa di belakangnya, merobek kehampaan dan menghilang ke dalam gua Feng Chantian berjalan keluar dari gua, memandangi Sirius yang mengantuk yang tergeletak di pintu, dan perlahan berkata, Ayo, besiaplah untuk pertempuran, dan pergi ke surga Sirius gelisah di sekujur tubuhnya, dan dia langsung energi Domain abadi dan Xiao Pegunungan Giyok Di puncak gunung, ada beberapa sosok yang berdiri di sana, pria dan wanita Salah satunya berpakaian sederhana, mengerutkan kening, dan berpikir dalam-dalam, dia adalah peribuku Yunzu, salah satu dari tiga dongeng dari alam abadi Sen Xiao Di sebelah Yunzu, ada dua remaja muda berkulit putih dan lembut mengenakan kemeja kecil, mereka adalah Tao Yao dan Liu Ping Di belakang mereka bertiga, ada juga seorang lelaki tua di alam langit gua, dengan janggut abu-abu, berdiri dengan tangan ke bawah, diam Saudari Yunzu, apa yang harus saya lakukan? Tao Yao bertanya dengan cemas Yunzu berkata, saya sudah mengirim pesan ini ke adik laki-laki saya Selama masalah ini sampai ke putra anda, Xiao Ning dan Ye Ling pasti akan baik-baik saja Yunzu tahu tentang dua tubuh asli Su Zimo, dan tentu saja tahu bahwa dengan bantuan Kaisar Huang Wu, dia bisa mendukungnya kapan saja Dia hanya khawatir apakah berita dari sini bisa sampai ke Su Zimo Yunzu melirik pria tua di belakangnya dan berkata, ruang di sekitar Jade Blood Mountain Rang ini telah ditutup Bahkan jika seorang raja ingin membawa mereka ke udara, dia tidak bisa melakukannya Orang tua itu mendengar keluhan dalam nada Yunzu, membungkuk sedikit, dan berkata, raja telah menginstruksikan saya Saya hanya bisa melindungi keselamatan anda, dan tidak dapat campur tangan dalam masalah ini Begitu lelaki tua itu bergerak dan membawa kedua orang itu pergi, dia pasti akan berselingkuh dengan istana dan Xiao Dengan kekuatan kerajaan abadi Siksuan, itu masih tidak dapat bersaing dengan istana dan Xiao, yang memiliki kaisar dan kuat Saya harap anda dapat memahaminya, Nona Yunzu menghela nafas ringan, tanpa mengatakan apapun Bahkan, dia juga memahami kesulitan sang ayah Selama bertahun-tahun, wilayah abadi sembilan surga telah banyak berubah dan situasinya kacau Wilayah abadi utama telah berpindah tangan satu demi satu, dan beberapa kaisar dan orang kuat juga telah menyerah kepada kaisar abadi Chengdu Tentu saja, ada juga kaisar dan orang kuat yang menolak untuk menyerah Seperti kaisar abadi Kingqiao di wilayah abadi Kingqiao, dia tidak ingin menyerah, dan bentrokan dengan kaisar abadi Chengdu pecah, dia mati, dan istana Kingqiao hancur total Wilayah abadi Kingqiao saat ini dalam kekacauan dan perang di mana-mana Alam abadi besar lainnya juga bergolak, genting, dan semua orang dalam bahaya Dalam kekacauan ini, tidak diketahui apakah Zixuan Xiaomuo dapat menyimpannya Raja abadi Zixuan benar-benar tidak ingin menumbuhkan cabang, dan dia benar-benar tidak bisa memprovokasi istana dan Xiaow Meskipun Yunzu telah membawa orang ke domain abadi dan Xiaow, tingkat kultifasinya hanyalah roh sejati, dan di bawah kekuasaan berat istana dan Xiaow Dia tidak dapat melarikan diri bersama Xiaoning dan mereka berdua Memikirkan hal ini, Yunzu sangat mengagumi rekan Tao Xiaoning Memikirkan transformasi tubuh pria berpakaian hitam itu, dia bahkan tanpa sadar menghasilkan sedikit ketakutan Pria berbaju hitam yang dipanggil, E-Dragon, terlalu kuat Meskipun itu hanya roh sejati, metode pembunuhannya belum pernah terlihat sebelumnya, dan itu bisa disebut horror Makhluk semacam itu seharusnya adalah dewa legendaris Dan Eidolon ini tampaknya jauh lebih kuat dan menakutkan daripada dewa biasa Di sekujur tubuh, semuanya membunuh senjata Yunzu bahkan menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Eidolon pernah melintasi alam besar dan mati-matian sebagai Raja Gua Meskipun itu hanya Raja Peribiasa, dan dia sendiri dipukul dengan keras Sepanjang jalan, jumlah biksu yang mati di tangan Eidolon di Istana dan Xiao telah mencapai ratusan Di antaranya ada lebih dari selusin roh sejati, satu Raja Gua Jika bukan karena Ye Ling, Xiaoning akan ditangkap oleh pasukan Istana dan Xiao Tentu saja, selama periode ini, Yunzu juga menggunakan metode untuk bersembunyi dari langit dan membiarkan kedua Xiao Ning melarikan diri beberapa kali Tapi dia hanya bisa merespon secara diam-diam, dan apa yang bisa dia lakukan sangat terbatas Liu Ping berkata, begitu banyak orang meninggal di Istana dan Xiao Saya mendengar bahwa Kaisar sangat marah, dan Istana dan Xiao dikirim Ada 300 manusia Gua saja Sekarang mereka semua berkumpul di sekitar Jade Blood Mountain Rang ini Apalagi dua orang besar yang hidup, bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang keluar Yunzu terdiam Dia juga tahu dalam hatinya bahwa seiring berjalannya waktu, ruang antara Xiao Ning dan Ye Ling akan menjadi semakin kecil, dan mereka pasti akan ditemukan Hanya ketika Kaisar Huang Wu maju, itu bisa dipatahkan Bahkan jika King Lian Su Zimou datang dalam bentuk nyata, saya khawatir itu tidak akan berhasil